Intro Shalom anak-anak mudah Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita Yaitu berbicara tentang PDKT Namun PDKT yang sesuai dengan kehendak Tuhan Sebab ada PDKT yang memang bertentangan dengan kehendak Tuhan Dan nanti kita akan bahas Harapan saya apa yang coba saya bagikan ini Dapat menolong dan memberkati teman-teman muda Sehingga dalam PDKT bisa melihat Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan Nah pada dasarnya ketika orang PDKT Semua kelihatannya manis Semua kelihatannya baik Untuk itu dibutuhkan sebuah kepekaan Apakah orang ini yang dari Tuhan atau tidak Namun yang saya dapati Yang saya dapati dari generasi muda Akhir-akhir ini dan yang sering saya counseling Ada banyak kesalahan anak muda dalam melakukan pendekatan Dimana mereka hanya berfokus kepada rupa Apakah orang itu ganteng, cantik Kemudian apakah orang itu uangnya banyak atau tidak Kemudian apakah orang itu pekerjaannya menjanjikan apa tidak Salah tidak dengan itu Tidak salah Namun kalau itu yang menjadi patokannya Ini yang sangat-sangat berbahaya Nah saya dapati banyak anak muda Hanya berpatokan kepada rupa Kepada uang, pekerjaan Namun mengabaikan yang namanya karakter Apakah orang itu baik Apakah orang itu benar Atau sebaliknya orang itu tidak baik dan tidak benar Dan tidak sedikit akhirnya Di pernikahan banyak yang pisah, yang cerai Karena dia dapati rumah tangganya Tidak seindah yang dia inginkan Padahal mereka punya uang Pekerjaan bagus Suami atau istrinya tampan Istrinya cantik Tapi pisah Karena memang yang buat damai sejahtera Suka cita, bahagia Bukan rupa, bukan pekerjaan Ataupun uang Namun karakter yang baik Nah berikut ini Saya coba bagikan PDKT Namun PDKT yang sesuai dengan kehendak Tuhan Ada beberapa hal Yang pertama adalah seiman Seiman dalam arti seagama Ini sangatlah penting Firman Tuhan berkata Haruslah kita merupakan pasangan yang seimbang Sebab persamaan apakah antara terang dan gelap Persamaan apakah antara orang percaya Dengan orang yang tidak percaya Tidak ada So, anak-anak muda Jangan hanya karena mengikuti perasaanmu Anak-anak muda Teman-teman semua Menabrak Firman Tuhan Kalau firman Tuhan bilang seiman Ya Seagama Ya Seimanlah Seagamalah Jangan kita Jangan kita Sepertinya Lebih tahu dari Tuhan Saya percaya Kalau Tuhan larang Itu untuk kebaikan kita So, teman-teman muda Anda yang lagi PDKT sekarang Apakah yang Anda dekati Atau yang mendekati Anda Seiman Kalau tidak seiman Sebaiknya Pikir-pikir dengan baik-baik Dengan matang-matang Ya Ini untuk masa depan Teman-teman semua di kemudian hari Ya Jangan bilang Tapi ada kok Orang yang beda iman Beda keyakinan Beda agama Nika Kelihatannya baik Kelihatannya baik Yang baik Belum tentu benar Ya Catat baik Yang benar Pasti baik Dan ingat Kita tidak lebih tahu Dari Tuhan Kalau Tuhan bilang Jangan Jangan Ya Jadi Kehendak Tuhan Yang pertama adalah Seiman Nah Saya beritahu Teman-teman muda Kalau Anda Ikuti firman Tuhan Anda cari yang seiman Maka percayalah Kalau Anda ikuti firman Tuhan Maka Tuhan akan memberkati Rumah tangga saudara Tapi kalau teman-teman Melanggar firman Tuhan Maka teman-teman Tanggung Resiko Sendiri Jadi Kehendak Tuhan Dalam PDKT Yang pertama adalah Seiman Ya Kemudian yang kedua adalah Sepadan Setelah seiman Baru yang kedua itu Adalah sepadan Nah sepadan disini Bukan Sesama suku Ya Banyak orang Mencari Bahkan cenderung Memaksakan Harus Sesama suku Bahkan tidak sedikit juga Orang berpikir bahwa Sesama suku itu Yang dimasuk dengan sepadan Sepadan juga bukan Sama-sama pendidikan tinggi Sepadan juga bukan Sama-sama kulit putih Bukan Sepadan itu Artinya Dia Saling Saling apa Saling melengkapi Ya Saling Memotivasi Saling memberi semangat Saling Membangun Saling Mengasihi Saling Mendoakan Ada Saling Makanya Dalam menjalin hubungan Atau pernikahan Yang kita butuhkan itu Adalah partner Kerjasama yang baik Antara si pria Ataupun si wanita Ingat Sepadan Untuk itu Dari mana kita tahu Bahwa Orang itu Sepadan dengan kita Nah Dari mana kita tahu Dibutuhkan yang namanya Proses waktu Makanya Heran Kalau ada orang Memutuskan pacaran Baru kenal Sebulan Dua bulan Tiga bulan Langsung Memutuskan pacaran Dari mana Anda bisa tahu Anda Bakalan Sepadan Sementara Anda Baru kenal Untuk itu Kalau bagi saya Alangkah Baiknya Berteman dulu Ya Kemudian bersahabat Ada kedekatan Ada pengenalan Baru memutuskan Berpacaran Apa tidak Jadi Pastikan PDKT Ya Yang sesuai dengan Kendatuhan Adalah Sepadan Artinya Ada saling Disitu Yang saya Jelaskan Tadi Dan saya Berdoa Anda yang lagi PDKT Yang lagi Coba Pendekatan Cobalah Bertaman dulu Ya Bersahabat dulu Sehingga Engkau Menjadi Sepadan Kemudian PDKT Yang sesuai dengan Kendat Tuhan Adalah Sudah Dewasa Jadi Jadi Anda Ketika PDKT Anda Mesti Perhatikan Dengan Baik Baik Dengan Seksama Kalau Bahasa Saya Amati Amati Terus Perhatikan Amati Perhatikan Terus Putuskan Jadi Diamati Dulu Baru Diperhatikan Dengan Baik Baru Putuskan Apakah Pacaran Dengan Dia Karena Bahaya Sekali Kalau kita Berpacaran Dengan Anak-anak Anak-anak itu Seperti apa sih Anak-anak itu Egois Mementingkan Diri Sendiri Cuek Itu Sifat Dari Anak-anak Dan Anak-anak itu Tidak Tergantung Umur Ada Orang Sudah Berumur Tapi Sifatnya Seperti Anak-anak Jadi Kembali Lagi Perhatikan Baik Bagaimana Orang Ini Udah Dewasa Apa Tidak Atau Jangan-jangan Dia Egois Mementingkan Diri Sendiri Cuek Tidak Tidak Mau Tau Dan Yang Harus Kita Ketahui Adalah Sifat Dari Anak-anak Dunia Dari Anak-anak Adalah Main-main Anak-anak Kalau kita Larang Kita Cegah Untuk Dia Bermain Maka Dia Akan Menangis Akan Berontak Karena Memang Dunianya Adalah Main-main Jadi Kalau kita Berpacaran Dengan Seseorang Yang Masih Kekanak-anakan Maka Hubungan Tersebut Maka Anda Akan Dijadikan Tempat Dia Main-main Jadi PDKT Yang sesuai dengan Kendah Tuhan Yang pertama Tadi Seiman Yang kedua Tadi Sepadan Yang ketiga Tadi Dewasa Kemudian Yang keempat Adalah Kita Mesti Perhatikan Dengan Seksama Apakah Pria Yang kita Dekati Dia Memang Modelnya Pemimpin Dan Si wanita Yang kita Dekati Apakah Modelnya Adalah Seorang Penolong Sebab Pria Dipanggil Tuhan Untuk Jadi Imam Untuk Jadi Pemimpin Di Kemudian Hari Sedangkan Wanita Dipanggil Tuhan Untuk Jadi Penolong Untuk Itu Firman Tuhan Bila Aku akan Jadikan Penolong Baginya Nah Ini Yang kita Mesti Perhatikan Baik Orang Yang Lagi Kita Dekati Atau Mendekati Kita Si Pria Apakah Dia Ini Seorang Pemimpin Yang Bisa Bertanggung Jawab Seorang Pemimpin Yang Punya Perencanaan Seorang Pemimpin Yang Punya Fisi Kedepan Atau Sebaliknya Orang Yang Tidak Jelas Orang Hanya Mutar Mutar Disitu Nah Ini Yang Kita Mesti Perhatikan Dengan Baik Selama Kita PDKT Sementara Untuk Yang Wanita Kita Mesti Perhatikan Orang Ini Suka Nggak Nolong Dan Jangan Cuman Berpusat Kepada Kita Tapi Coba Lihat Dia Apakah Dia Suka Menolong Orang Lain Atau Sederhananya Bahasa Saya Adalah Apakah Dia Punya Jiwa Sosial Jiwa Yang Suka Membantu Atau Menolong Orang Lain Ini Penting Banget Dalam Hal Artinya Dia Gampang Untuk Memberi Dia Gampang Untuk Membantu Dia Gampang Hatinya Tergerak Gampang Hatinya Tersentuh Sebab Kalau Kita PDKT Kemudian Pacaran Menikah Dengan Laki-laki Yang Tidak Menjadi Pemimpin Maka Rumah tangga Di kemudian Hari Akan Berantakan Sementara Kalau Kita PDKT Pacaran Menikah Dengan Seorang Perempuan Yang Tidak Menjadi Penolong Maka Di kemudian Hari Setelah Kita Menikah Dia Akan Jadi Perongrong Ini Penting Sekali Teman-teman Muda Yang Keempat Ini Yang Kita Mesti Perhatikan Adalah Pria Pemimpin Wanita Penolong Kemudian 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 Kelima Adalah Visi Dan Perencanaan Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Visi Dan Perencanaan Sangatlah Penting Sebab Tanpa Visi Tidak Akan Kemana-mana Itu Hubungan Tanpa Perencanaan Tidak Akan Kemana-mana Dan Tidak Akan Bertubuh Untuk Itu Kita Mesti Ketahui Baik Si Perempuan Baik Si Pria Harus Punya Perencanaan Kedepan Sehingga Hubungan Tersebut Punya Masa Depan Punya Arah Yang Baik Kedepannya So Selama PDKT Perhatikan Dengan Baik Apakah Si Pria Tersebut Dia Punya Visi Atau Si Wanita Dia Punya Perencanaan Kedepan Atau Sebaliknya Ini Penting Sekali Untuk Kita Perhatikan Teman-teman Muda Kemudian Adalah Untuk Kita PDKT Yang Sesuai Dengan Kendatuhan Jangan Cuman Fokus Kepada Dia Yang Pria Atau Kepada Dia Yang Wanita Kita Juga Mesti Perhatikan Dengan Seksama Kepada Keluarganya Kita Mesti Tahu Bagaimana Dari Sifat Orang Tuanya Bagaimana Saudara Saudaranya Apakah Mereka Sifatnya Over Protektif Dan Apakah Orang Yang Kamu Dekati Ini Orang Yang Masih Anak Mami Atau Bagaimana Sebab Ini Sangat Penting Saya Banyak Konseling Anak Muda Yang Mereka Berumah Tangga Muda Saya Dapati Mereka Berkelu Kesah Mereka Semacam Protes Karena Rumah Tangganya Banyak Diatur Oleh Orang Tuanya Ya Puji Tuhan Kalau Nasihatnya Baik Puji Tuhan Kalau Nasihatnya Benar Ini Masalahnya Ada Nasihat-Nasehat Yang Berusaha Untuk Menggoncang Rumah Tangga Mereka Nah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Sehingga Kita Tidak Menyesal Di Kemudian Hari Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah PDKT Yang Sesuai Dengan Kendatuhan Adalah Yang Harus Benar-benar Kita Perhatikan Adalah Apakah Dia Si pria Atau Si wanita Benar-benar Hidup Dalam Kasih Atau Penuh Dengan Kasih Sebab Bagi Saya Hubungan Akan Banyak Goncangan Hubungan Akan Banyak Masalah Akan Banyak Tekanan Karena Memang Itulah Kehidupan Tapi Dimana Ada Kasih Selalu Hubungan Itu Mau Masahan Apapun Mau Tekanan Apapun Ketika Ada Kasih Maka Hubungan Itu Akan Menang Maka Hubungan Itu Akan Diberkati Dan Menjadi Berkat Kepada Orang Lain So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Anak-anak Muda PDKT Yang Sesuai Dengan Kendatuan Seiman Sepadan Sudah Dewasa Pria Pemimpin Wanita Penolong Visi Perencanaan Orang Tua Merestui Dan Yang Paling Penting Adalah Penuh Dengan Kasih So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Saya Percaya Hari Ini Adalah Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Berkat Tuhan Dan Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Tuhan God Bless you